Ketika menggunakan Load Balance PCC maka kita juga harus membuatkan Rule Routing Fileover sehingga ketika terdapat permasalahan di salah satu provider maka bisa di backup oleh provider yang satunya Metode Fileover yang biasa diterapkan pada metode Load Balance PCC adalah Check Gateway fitur Check Gateway yang ada pada menu IP Route namun ketika kita mengimplementasikan Check Gateway ini hanya bisa melakukan pengecekan terhadap perangkat gatewaynya saja sehingga ketika terdapat permasalahan di sisi providernya maka tidak akan bisa dipantau atau tidak akan bisa dimonitoring oleh sisi routernya pada video kali ini kita akan coba implementasikan mengenai metode Load Balancing PCC dengan Fileover Recursive sehingga metode Fileover ini nanti bisa akan lebih bagus lagi bisa akan lebih normal lagi bagi anda yang penasaran terhadap video ini silahkan tonton terus videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan juga tombol loncengnya supaya nanti anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami Ketika membutuhkan koneksi yang selalu aktif atau yang always on maka kita bisa saja berlangganan internet lebih dari 1 line, lebih dari 1 ISP misalnya 2, 3, atau 4 sesuai dengan kebutuhan masing-masing nah ketika kita berlangganan internet lebih dari 1 line maka metode yang bisa kita gunakan salah satunya adalah metode Load Balancing dimana dengan metode ini kita bisa membagikan beban traffic sisi client secara merata terhadap ISP yang tersedia metode Load Balancing yang bisa kita gunakan ada yang namanya ECMP, ada yang namanya NTH, ada yang namanya PBR, dan yang terakhir ada yang namanya PCC pada video kali ini kita akan coba membahas mengenai fitur Load Balancing PCC dikombinasikan dengan Fileover Recursive sehingga hasil Fileover ini nanti bisa berjalan lebih ideal lagi dibandingkan dengan Fileover yang biasanya kenapa? karena dengan Fileover Recursive ini Router bisa melakukan pemantauan terhadap suatu IP yang ada di internet dan menggunakan jalur ISP nya sehingga ketika terdapat permasalahan di salah satu ISP permasalahannya sudah ada di sisi ISP nya bukan lagi di gateway nya maka itu nanti bisa dideteksi oleh router nya untuk topologi yang akan kita gunakan sebenarnya topologi nya sederhana sekali disini saya memiliki satu router jenisnya adalah Router Hublade di router Hublade ini untuk ISP1 nya akan terkoneksi menggunakan ether1 untuk kabel yang berwarna biru ini kemudian untuk provider yang kedua atau ISP yang kedua ini nanti akan saya hubungkan ke port ether2 kalau kalian lihat bisa dilihat di kabel warna hitam ini kemudian untuk ether3 nya atau untuk kelokalan nya saya menggunakan kabel yang berwarna abu-abu ini jadi topologi nya sederhana sekali disini saya punya router, 2 provider dan 1 lokalan untuk konfigurasi Load Balance PCC sebenarnya kita sudah buatkan tutorial nya sudah kita buatkan step by step nya secara detail bagaimana konfigurasinya bagi teman-teman yang belum sempat menonton mengenai konfigurasi Load Balance PCC ini nanti anda bisa tonton dulu video nya untuk link nya nanti akan kita tuliskan di kolom deskripsi di bawah video ini untuk konfigurasi Load Balance dengan metode file over recursive yang pertama kita lakukan disini adalah konfigurasi basic config dulu jadi disini kita coba remote router nya ini dia router nya di router saya ini saya sudah melakukan basic config seperti konfigurasi IP address kemudian kita juga sudah konfigurasi firewall NAT karena kita menggunakan 2 jalur internet maka NAT nya juga harus ada 2 kemudian disini saya juga sudah melakukan konfigurasi mangle untuk Load Balance PCC nya kalau kalian lihat disini ini adalah IP address saya ini adalah IP address untuk ISP1 ini adalah IP address untuk ISP2 dan ini untuk LAN nya kemudian disini juga sudah ada firewall nya melalui ether1 dan ether2 dan disini saya juga sudah melakukan konfigurasi mangle untuk PCC nya jadi di video kali ini kita akan fokuskan mengenai konfigurasi file over nya saja di metode Load Balancing PCC tentunya file over yang akan kita lakukan kali ini adalah file over recursive jadi untuk konfigurasinya yang pertama kita akan masuk ke dalam menu IP Route kita akan masuk ke dalam menu IP Route kemudian disini kita buatkan rule baru disini kita klik plus kemudian untuk tujuannya kita bisa memilih alamat IP yang ada di internet tentunya adalah alamat IP public sebagai contoh disini saya akan menggunakan alamat IP 8888 kemudian untuk Gateway nya disini saya bisa arahkan untuk tujuannya ke 888 ini nanti akan melalui Provider 1 atau ISP 1 jadi IP Gateway dari ISP 1 adalah 192.168.73.1 kemudian untuk parameter yang lainnya bisa dikosongkan dulu atau bisa dibiarkan default dulu setelah itu kita bisa Apply kemudian kita buat lagi untuk yang ISP 2 nya untuk yang ISP 2 nya kita juga sama kita bisa memilih alamat IP yang ada di internet dan tentunya adalah IP Public untuk yang ISP 2 saya akan coba menggunakan IP 1111 kemudian untuk Gateway nya kita arahkan ke ISP 2 untuk ISP 2 ini IP address nya adalah 172.30.1.1 jika sudah kita klik Play kemudian OK langkah selanjutnya kita akan coba buat Rule Routing lagi untuk default Routes nya disini kita klik plus untuk tujuannya karena tujuannya kita ke internet makanya disini untuk destination address nya kita isikan 0.0.0.0.0.0 kemudian untuk Gateway nya disini kita isikan 8.8.8.8.8 untuk Rule Routing nya kemudian Check Gateway nya kita aktifkan sebagai contoh saya menggunakan Ping kemudian Distance nya disini saya biarkan default kemudian konfigurasi yang harus saya lakukan lagi disini adalah Target Scoop Target Scoop nya saya isikan default nya 10 Target Scoop nya saya isikan 30 supaya nanti bisa melakukan Look Up ke Rule Routing yang ini kalau bisa tahu 30 bagaimana? disini kita bisa klik kanan kemudian Show Column kemudian kita bisa klik Scoop dan Target Scoop jadi disini nanti Rule Routing yang ini yang default Routes ini, Gateway nya 8.8.8.8.8 dia bisa melakukan Scoop ke sini kemudian kita bisa klik kanan kemudian tidak lupa disini kita harus isikan Routing Mark yang ke ISP1 jadi sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi Load Valence PCC kita sudah menggunakan Routing Mark nah ini kita arahkan untuk yang ISP1 jadi ISP1 akan melewati 8.8.8.8.8.8.8 kemudian kita buat lagi untuk Default Routes yang ISP2 jadi yang ISP2 untuk tujuannya sama ke internet, kemudian Gateway nya adalah 1111 kemudian cek Gateway nya kita aktifkan pink, kemudian Distance nya biarkan Default disini juga sama, Target Scoop nya kita isikan 30 supaya nanti bisa melakukan lookup terhadap Rule Routing yang ini yang tujuannya ke 1111, lewatnya 30.1 kemudian tidak lupa disini kita juga arahkan Routing Mark ISP2 setelah itu kita bisa klik Apply, klik OK kemudian disini supaya kita tidak bingung, kita juga bisa tambahkan Note jadi kita tambahkan Note atau tambahkan Comment disini disini kataanlah ISP1 kemudian ini adalah ISP2 kemudian konfigurasinya tidak berhenti sampai disini saja kita harus membuatkan konfigurasi untuk FileOver nya untuk konfigurasi FileOver nya seperti apa? jadi kita bisa coba tambahkan lagi Rule Routing nya disini kita tekan tombol Add kemudian tujuannya sama, tujuannya ke internet kemudian Gateway nya kita isikan Gateway untuk ISP1 Provider 1 nya, yaitu IP nya adalah 192.168.73.1 kemudian untuk Check Gateway kita tidak perlu disini dan yang kita perlu setting lagi adalah Distance nya karena Rule ini nanti akan berfungsi sebagai Backup nya makanya disini Distance nya kita bisa membesarkan menjadi 2 kemudian untuk Routing Mark nya ini adalah ISP1 maka Routing Mark nya disini kita pilih yang ISP2 kemudian kita bisa Apply kita buat lagi untuk yang ISP1 nya tujuannya sama, ke internet kemudian Gateway nya, karena tadi disini kita sudah isikan Gateway ISP1 maka untuk Rule Routing Routing yang kedua ini kita isikan Gateway nya ISP yang kedua yaitu IP nya adalah 172.30.1.1 untuk Check Gateway tidak perlu disini kemudian 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 Distance disini kita juga bisa membesarkan default nya 1 kita ubah menjadi Distance nya 2 karena dia nanti akan berfungsi sebagai Backup Link kemudian disini kita tidak lupa mengisikan parameter Routing Mark jadi ini adalah ISP2 Routing Mark nya disini kita pilih yang ISP1 seperti ini kemudian kita bisa Apply ini juga kita bisa kasih Note kita bisa kasih Comment supaya kita tidak bingung jadi disini adalah Backup untuk ISP1 kemudian disini adalah Backup untuk ISP2 jadi seperti ini konfigurasi untuk File Over Recursive pada Load Balancing PCC jadi konfigurasinya memang sedikit banyak dibandingkan ketika kita melakukan konfigurasi File Over biasa atau File Over pada umumnya jadi konfigurasinya seperti ini namun tenang teman-teman tidak usah bingung karena disini kita bisa berikan komentar sehingga kita tahu Rule 1 digunakan untuk apa Rule 2 digunakan untuk apa dan seterusnya untuk tahap pengujiannya disini saya akan coba buat seolah-olah internet di sisi ISP1 di sisi Provider nya itu bermasalah jadi ISP1 nya bermasalah maka nanti seharusnya Rule Routing yang aktif adalah yang ini kita bisa tunggu proses Check Gateway berjalan Check Gateway berjalan kurang lebih nanti 20 detik atau maksimal di bawah 30 detik kita bisa coba tunggu ketika proses Check Gateway sudah berjalan maka nanti Rule Routing yang aktif adalah yang ISP2 dan yang Backup ISP2 sehingga ketika ISP1 nya ini terdapat permasalahan di sisi Provider nya bukan permasalahan dari Router ke Gateway maka kita bisa atasi dengan File Over Recursive ini kemudian ketika ISP1 nya sudah normal kembali sudah aktif kembali maka Rule Routing nya akan seperti ini kemudian misalnya ISP2 nya sekarang bermasalah jadi ISP2 nya bermasalah maka Rule Routing yang aktif adalah Rule Routing yang ini kita bisa tunggu lagi proses Check Gateway berjalan ketika proses Check Gateway sudah berjalan kurang lebih 20 detik maka disini ketika Provider 2 nya bermasalah koneksi untuk sisi Client nya nanti semuanya akan dibelokkan atau dipenggokkan ke ISP1 nya jadi Rule Routing yang akan berjalan adalah yang ISP1 dan yang Backup ISP1 seperti itu jadi seperti itu tadi konfigurasi Load Balancing PCC yang sudah kita kombinasikan dengan fitur File Over Recursive jadi dengan metode File Over Recursive ini bisa lebih efektif lagi dalam memberikan efek File Over kenapa? karena Router bisa melakukan pemantauan terhadap permasalahan yang ada di Provider nya internet yang bermasalah di sisi Provider nya karena banyak kasus di luar sana bahwa sisi Modem itu bisa kita Ping atau Gateway itu bisa kita Ping namun internetnya tidak berjalan jadi untuk mengatasi hal tersebut kita bisa menambahkan fitur File Over Recursive cukup sekian video MikroTik tutorial kali ini bagi anda yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel kami tekan juga tombol loncengnya supaya nanti anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami jika anda memiliki pertanyaan silahkan tuliskan saja pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini dan sebelum kita mengakhiri video kali ini saya memiliki pertanyaan mengenai berapa kali pengecekan yang dilakukan oleh Router pada menu cek Gateway sebelum Router menganggap link tersebut putus atau unreachable perjawabannya silahkan tuliskan saja di kolom komentar di bawah ini terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di MikroTik tutorial selanjutnya sub indo by broth3rmax